Tipe jadi gabungan dari Tirlantas, Polda, Jawa Barat, dan Polres, Purwakarta menetapkan tersangka baru dalam kasus kecelakaan maut di tol Cipularang yang menawaskan 8 orang. Tersangka ketiga ini merupakan manajer perusahaan truk penyebab kecelakaan. Setelah memeriksa 28 saksi dari perusahaan pengelola dump truck, perusahaan tambang tanah, serta penerima tanah, polisi menetapkan tersangka ketiga dalam kasus laka maut Cipularang 2 September lalu. Tersangka ketiga adalah HG, manajer operasional PT. JTJ, perusahaan pengelola kedua dump truck. Hasil olah TKP sebelumnya menemukan fakta bahwa kedua dump truck yang menjadi penyebab kecelakaan kelebihan muata. Sebelumnya polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni sopir dari kedua dump truck tersebut. Polres Purwakarta penyidik dalam hal ini telah menetapkan kembali tersangka saudara JS. Di mana saudara JS ini saat ini selaku komisaris, ulangi, selaku komisaris di PT. JTJ, yang memang dia secara korporat atau perusahaan mengelola perusahaan dump truck tersebut, yang keduanya terlibatkan kecelakaan.